Batik tulis pesantanan merupakan aset produk lokal pati. Banyak peminat dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Batik tulis pesantanan amat memperhatikan proses awal pembuatan hingga canting dan pewarnaan, sehingga hasilnya pun bervariatif. Proses produksi di batik pesantanan ada beberapa macam yang ingin saya terangkan di sini untuk proses yang paling sederhana. Satu, kita bikin motif di kertas yang sesuai ukuran kain. Kedua, dari motif yang sudah kita bikin di kertas itu, kita pindah ke kain dengan menggunakan pensil 2B. Setelah itu, kita canting, kita kelowongi, diisen-iseni, setelah itu diwarna. Untuk yang sederhana, yang kita pakai warna colet. Setelah kita colet, kita blok sesuai dengan motif yang kita pertahankan atau dibironi. Setelah itu, ada proses pewarnaan-pewarnaan selanjutnya. Setelah semua dirasa sudah sempurna pewarnaannya, kita lorot dan kita setrika untuk siap untuk dijual. Langsung berapa lama itu untuk proses produksinya itu? Untuk proses produksi batik yang tersederhana, biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi untuk batik yang prosesnya rumit itu, 2-3 bulan baru selesai satu lembarnya. Biasanya yang dibesan itu apa, Bu? Yang dibesan khususnya untuk seragam itu yang motif-motifederhana yang ada di lingkungan kita. Misalkan daun gambas atau apa, itu sekitar yang ada di lingkungan saja. Kalau untuk yang pesanan mahal seperti bawang mojo pahit, kayak merak gunung gendeng, dan lain-lain itu memang pesanan khusus biasanya itu untuk kalangan-kalangan khusus yang memesan seperti itu. Karena memang harganya sedikit lebih mahal, karena memang prosesnya sangat panjang sekali. Sementara itu, produk batik tulis pesantanan pati yang telah go internasional ini, mulainya lahir dari niat mulia untuk menghidupkan perekonomian di Desa Mojo Mulya, Kabupaten Pati. Awalnya itu karena saya prihatin dengan lingkungan sini, itu kan ibu-ibu lingkungan sini kan banyak yang menganggul. Karena ditinggal merantau suaminya, ada yang ke luar negeri, ada yang dalam negeri, ada yang ke Sumatera, ke Kalimantan. Kita prihatin dengan ibu-ibunya itu kalau abis ngantar anaknya sekolah, kan masih punya anak kecil-kecil itu, itu padang grupi, padang nganggul, gak ada kerjaan itu. Makanya kenapa kita sampai berpikir alangkah baiknya kalau di sini itu ada pemberdayaan menurutnya. Mengapa kok memilih batik ini, ibu? Awalnya kita survei-survei, ada kacang kita survei, ada makanan kecilannya kita survei, tapi ternyatanya kalau di sini kayaknya kurang tepat untuk makanan kecil. Karena kita nggak punya bahan bakunya, kalau punya bahan bakunya mungkin kita mengarahnya ke makanan kecilan. Setelah kita jalan-jalan kejuana, kebetulan waktu itu kita juga, ini kalau batik di Pati Selatan kan belum ada. Kalau misalkan batik itu kan memang membutuhkan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, itu makanya kenapa kita langsung klik ke batik.